Hasil evaluasi tugas dari masing-masing Kementerian Pemerintahan Yunsogiel dikeluarkan. Kementerian Sains, Teknologi, Informasi, dan Telekomunikasi, Kementerian Pertahanan dan Transportasi mendapat nilai evaluasi A. Komisi Penyiaran dan Komunikasi Nasional, Komisi Hak Sipil dan Antikorupsi, Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga mendapat nilai evaluasi C. Badan Kepolisian Nasional mendapat nilai evaluasi C akibat kurangnya manajemen dalam tragedi Itewon. Namun, Kementerian Keamanan dan Administrasi Publik mendapat nilai evaluasi B. Kantor Koordinator Kebijakan Pemerintahan mengumumkan hasil evaluasi tugas kenegaraan tahun 2022 terhadap 45 lembaga administrasi pusat. 12 Kementerian termasuk Kementerian Sains, Teknologi, Informasi, dan Telekomunikasi, Kementerian Pertahanan, dan Transportasi mendapat nilai evaluasi A. Namun, 8 Kementerian termasuk Komisi Penyiaran dan Komunikasi Nasional, Komisi Hak Sipil dan Antikorupsi, Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga mendapat C. Badan Kepolisian Nasional mendapat nilai evaluasi C akibat kurangnya manajemen dalam tragedi Itewon. Namun, Kementerian Keamanan dan Administrasi Publik yang disebut harus bertanggung jawab atas tragedi Itewon mendapat nilai evaluasi B. Ketua Komisi Penyiaran dan Komunikasi Nasional dan Komisi Hak Sipil dan Antikorupsi ditunjuk oleh pemerintah sebelumnya. Dan pemerintahan Yun tengah mempertimbangkan penghapusan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga. Seorang pejabat dari Kantor Koordinasi Kebijakan Pemerintah menjelaskan pemerintah hanya menyediakan standar evaluasi. Hasil tersebut diambil melalui evaluasi dari para pakar dan hasil survei kepuasan warga masyarakat. Kantor Koordinasi Kebijakan Pemerintah menjelaskan bahwa Kementerian tersebut menerima nilai yang rendah dari segi manajemen keamanan dan bencana, namun mendapat poin penuh dalam aspek lain.